Seiring berkembangnya zaman, teknologi smartphone pun akan selalu menghadirkan sesuatu yang fresh. Contohnya adalah kehadiran ponsel dengan layar yang melengkung atau curved screen. Guna fitur ini untuk membuat tampilan layar lebih luas dan juga untuk hadirkan fungsi navigasi. Selain menambahkan beberapa fungsionalitas, layar lengkung pada kedua sisi smartphone juga membuatnya tampak sangat cantik. Teknologi ini awalnya hadir di ponsel Samsung kelas atas. Tapi beberapa brand lain menerapkannya juga pada ponsel kelas atas mereka. Seiring berjalannya waktu, mulai bermunculan HP dengan layar lengkung dengan harga yang sangat murah. Berikut ini simak 7 rekomendasi HP layar lengkung paling murah awal tahun 2024 versi Denso Pro. Di rekomendasi yang pertama ada Itel S23 Plus. Smartphone ini dilengkapi layar AMOLED Full HD Plus 6,78 inci dengan lebar lengkungan 59 derajat dan tingkat kecerahan 500 nits. Bicara soal dapur pacu, smartphone ini ditenagai chipset Uni Sochtiger T616 dengan fabrikasi 12 nanometer. HP ini juga dibekali kapasitas RAM 8x256GB dan berhasil meraih skor Antutu V10 di angka 270 ribuan poin. Beralih ke sektor kamera, HP ini hadir dengan kamera utama 50MP dan fitur autofocus serta kamera depan dengan resolusi 32MP. Untuk dapat menemani aktivitasmu seharian, baterai 5000 mAh hanya dilengkapi dengan pengisian daya 18W fast charging melalui USB Type-C. HP ini juga dilengkapi jaringan Wi-Fi speaker mono, adanya NFC dan audio jack 3,5 mm. Jika kamu tertarik, HP ini dibanderol mulai 2,1 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lanjut yang kedua, ada Infinix Zero 30. Resmi dirilis bersamaan dengan versi 5G-nya ke pasar Indonesia pada bulan Oktober lalu. Smartphone ini hadir dengan layar lengkung 60 derajat dengan panel AMOLED 120Hz. Layar ini sendiri memiliki ukuran seluas 6,78 inch beresolusi Full HD+. HP ini juga hadir dengan triple kamera yang terdiri dari lensa utama 108MP, dilengkapi lensa makro dan depth masing-masing 2MP. Pada mesin pacu, HP ini menawarkan performa kencang dengan menggunakan prosesor Mediatek Helio G99 fabrikasi 6nm. Dalam pengujian Antutu versi 10, HP ini berhasil mendapatkan skor 413.137 poin. Turut menopang performanya, HP ini menawarkan baterai 5000 mAh serta dukungan fitur fast charging 45W melalui USB Type-C. HP ini juga dilengkapi dengan fitur audio yang mengesankan, termasuk dual speaker meskipun tidak ada jack audio 3,5 mm. Bicara soal harga, smartphone ini dibanderol mulai 2,9 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Di rekomendasi ketiga ada Realme 10 Pro Plus. Pada awal perilisan, smartphone ini diklaim menjadi yang pertama di kelas harganya dengan menghadirkan layar AMOLED melengkung 120Hz. Smartphone ini juga menghadirkan chipset Mediatek Dimensity 1080 yang sudah mendukung konektivitas 5G. Dilengkapi dengan opsi RAM, 8 dan 12 GB dan penyimpanan internal 256 GB. HP ini juga membawa 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 108MP, kamera ultrawide 8MP, dan kamera makro 2MP. Untuk suplai daya, ponsel ini ditopang dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dengan teknologi pengisian daya cepat 67W USB Type-C. Spesifikasi lainnya ialah adanya fitur NFC, speaker stereo, dan sensor sidik jari dalam layar. Bicara soal harga, HP ini dibanderol mulai 4,2 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Beralih ke daftar yang berikutnya ada Infinix 030 5G. Smartphone ini sudah mengusung layar melengkung atau curve 6,78 inci berjenis AMOLED 144Hz. Sehingga HP ini dapat menampilkan animasi yang halus mengikuti konten dari video atau game. Smartphone ini juga membawa dapur pacu dengan media tech Dimensity 8020 fabrikasi 6nm, serta dukungan RAM 12x256GB. Tak hanya itu, HP ini mengadopsi lensa beresolusi 108MP, lensa ultrawide 13MP, dan depth 2MP. Sementara kamera depan hadir dengan resolusi 50MP. HP ini juga dibekali baterai 5000 mAh, serta dukungan fitur fast charging 68W melalui USB Type-C. Selain fitur NFC, HP ini juga hadir dengan stereo dual speaker jack 3,5mm, serta fingerprint di bawah permukaan layar dan optik. Untuk harganya, smartphone terbaru ini dibanderol mulai Rp 4,2 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Di rekomendasi kelima ada Realme 11 Pro 5G. HP ini menggunakan layar lengkung dengan lebar 6,7 inci berteknologi AMOLED 120Hz, dan resolusi Full HD+, membuat layarnya mampu menampilkan gambar dengan terang dan jernih. Sementara dapur pacunya dipercayakan pada chipset Mediatek Dimensity 7050 fabrikasi 6nm, serta RAM 8x256GB. Berdasarkan pengujiannya, ponsel ini berhasil mendapatkan skor Antutu V9 lebih dari 550.000 poin. HP ini juga hadir dengan dukungan kamera utama beresolusi 100MP dan lensa depth 2MP. Terdapat juga fitur 67W Super VOOC, yang diklaim mampu mengisi daya baterai 5000mAh-nya dari kondisi 0% ke 50%, hanya dalam waktu 18 menit melalui USB Type-C. Dan meskipun tidak dibekali audio jack, HP ini hadir dengan speaker stereo. Bicara soal harga, smartphone ini bisa kamu dapatkan mulai Rp 4,2 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lalu yang ke-6, ada Vivo V29 5G. Smartphone ini hadir dengan layar lengkung AMOLED 120Hz berukuran 6,78 inci, serta resolusi Super Journey 1,5K. HP ini juga menawarkan kamera utama beresolusi 50MP, ultrawide 8MP, depth 2MP. Smartphone ini juga hadir dengan RAM luasnya, yang juga didukung performa kencang dari chipset Snapdragon 778G fabrikasi 6nm. RAM-nya hadir dengan dua pilihan yakni 8x256GB dan kapasitas 12x512GB. Dalam pengujiannya, HP ini mampu meraih skor Antutu V10 di angka 615.535 poin. Pada suplai daya, HP ini hadir dengan baterai 4600 mAh, yang didukung fitur fast charging 80W USB Type-C. Baterai dapat terisi penuh hanya dalam waktu 17 menit. Fitur lain yang dibawanya meliputi dukungan 5G, adanya NFC, Bluetooth 5.2 dan speaker mono tanpa port jack audio 3,5mm. HP ini dibanderol harga 5,4 juta sampai 6,3 jutaan sesuai varian RAM. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Kita lanjut ke ulasan yang terakhir, ada Vivo V27 5G. Smartphone ini hadir dengan desain curve di kedua sisinya. Berkat penggunaan teknologi AMOLED 120Hz dan resolusi Full HD+, layarnya dapat menampilkan konten dengan terang dan jernih. Sementara di bagian dapur pacunya, smartphone ini ditenagai oleh chipset Dimensity 7200, yang juga didukung RAM 8x256GB. Berdasarkan pengujian dengan Antutu V9, HP ini berhasil mendapatkan skor tinggi yang mencapai 600 ribuan poin. HP ini juga sudah dibekali dengan 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50MP, ultrawide 8MP, dan makro 2MP. Pada suplai daya, HP ini hadir dengan baterai 4600mAh serta dukungan 66W fast charging melalui USB Type-C. Selain hanya didukung speaker mono, HP ini juga hadir tanpa audio jack 3,5mm. Untuk harganya sendiri, smartphone ini bisa kamu dapatkan mulai 4,7 jutaan saja. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Itu dia 7 HP layar lengkung termurah di awal tahun 2024 ini versi Denso Pro. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denso Pro juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.